Kita tidak benci orangnya, benci sifatnya. Maka mudah-mudahan Rasulah ampuni kita. Karena Rasulah turun di Timur Tengah kena abu jahat. Inilah hal ini. Dan jika ada Ceng Ho, maka dimana-mana saya bikin Ceng. Karena Ceng Ho pakai agama bukan peralatan agama. Dengan harmoni dimana menjadi bijak lagi. Ini Ceng Ho. Mudah-mudahan kesadaran saya. Semua mudah-mudahan kita tidak difikirkan di Mesir kan. Karena yaitu kita peralatan agama bukan pakai agama. Mesir Timur Tengah itu tidak dipuasa. Punya hak veto jaga dunia. Imbagi Cina, imbagi Rusia, imbagi Perancis. Tapi hanya kekayaannya dikuasa. Tapi pengatungnya, rudalnya mau beli. Ini ialah kita harus sadar dunia. Makanya hanya bisa meneramankan dunia. Dan yang kaya. Ilmu Ceng. Karena umur Ceng Ho, kuah Islam ya. Seluruh umat Islam ya saudara. Kena dipakai agama bukan peralatan agama. Kita umat Islam ke badan. Coba. Dimana semuanya umat Islam ada bagi rantun. Ini pengertiannya ya Allah, ya Tuhan. Dimana kita tidak tahu? Kuah Islam ya. Makanya dimana kita di timur terhadap siwanya, kita sakit hati. Namun apa gaya kita? Karena dia berat. Dan bukan pakai agama. Kena dipakai agama. Kuah Islam ya. Kuah Islam ya sallamu milahiru. Maapakai agama itu Allah! Tuhan keambilan tuhat, ya Tuhan. Indonesia silahkan. Kemenang tampak un semua. Kemenang maam. Keutatan, yang biasa isi. Keutatan, yang biasa. Keutatan, yang biasa. Keutatan, yang biasa. Yalal watan, yalal watan, yalal watan Untuk watan, minal imam Waladakum, minal hirman Imadu, alal watan Saka hati wakil airku Cintamu dalam imanku Jalan kalengkan hasilmu Bangkitlah penyusanku Di tepian sungai Mahakam Kota Samarinda Masjid Baitul Murtakin Islamic Center terlihat anggun, megah Dan mengandung seribu persona Tak bosan setiap mata memandang Dan sangat pantas bila dinyatakan Sebagai masjid terbesar kedua di Indonesia Bahkan se-Asia Tenggara Setelah Masjid Istiqlal Jakarta Masjid Baitul Murtakin Islamic Center Samarinda Menjadi satu harga diri tertinggi Bagi umat Islam di wilayah Kalimantan Timur Satu kehormatan tersendiri Bagi Haji Muhammad Yositomo Ketika diberi kesempatan untuk tampil Di hadapan para pejabat Para ulama besar Dan para hadirin yang memenuhi Ruang Masjid Baitul Murtakin Islamic Center Samarinda Tetaplah Haji Muhammad Yositomo konsisten dengan sikapnya Menyuarakan kecintaan kepada nusab bangsa Yang disatu nafaskan dengan pesan syiar ikhtibar Sehingga bagi masyarakat sekitar wilayah Kalimantan Timur Begitu hafal dan tidak asing dengan gaya dan penampilan Haji Muhammad Yositomo yang selalu berinteraksi dengan para hadirin Membangun semangat kebersamaan dalam misi mencintai negara bagian dari iman Sehingga suasana ruangan masjid menjadi bergairah dan selalu hidup Membangkitkan setiap jiwa untuk sepenuhnya berjuang Memajukan negara dengan spirit Pancasila Setidaknya Haji Muhammad Yositomo bagian dari salah satu tokoh kebangsaan Kalimantan Timur Yang mengukir pada halaman buku sejarah Masjid Baitul Murtakin Islamic Center Samarinda Jangan lupa kita adalah bangsa pemenang Bangsa pemenang, panglimanya dan semangat Apalagi pesanan yang berlaku duluan dan pemenang iman Mencintai dengan bagian dari iman Sebelum saya sedih salutan Saya kabarkan semangat mali kita berdiri Berdiri Menurutnya dapat syafatnya Berdiri aja Berdiri Bu, berdiri Aku bangsa Indonesia Aku Pancasila Aku cinta Indonesia Aku cinta Indonesia Harmoni Allah wakbar Allah wakbar Kalian memiliki Membihakan Tentu Partirnya Jawab-jawab Mallデ Estado Kenai partirnya Kasih aplode Kasih aplode Pak Pak Pancur Dan Tokoh-tokoh Omat Guam Sehorlanati Pak Kapolres Kiko K saber nastupai Tentu pagi ini Hanya pantas kita sama-sama Yaitu sesuai firman lain Seperti lagi Walainkah Dasar ini Kita bersyukur Kita yaitu merayakan Hari yang mulia Istra'at Ini terima kasih Kita dimuliakan Allah Sebalik tugas kita Memuliakan Allah Tentu hari ini Sarehat kita Hakil hati Yaitu yang Pancas Jangan lupa Kita dijajah Kita berdua Namun kita Sekarang merdeka Tujuannya itu Kita ngisi kemerdekaan Kena Penjajahan modern sekarang Bukan baik fisik Tetapi bagaimana Bikin rumah yang nyaman Haktar berdekaan Badanku disini Haktiku disini Kekayaanku disini Berarti kita Mereka Namun Kalau kita Dia melakukan Rumah yang nyaman Haktar berdekaan Itulah Penjajahan terhadap Penjajahan 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 modern ini Kalau kita tidak sadar Safat yang Isra Menjajahan 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 Saya yakin Berapa lama Kita dijajah Saya yakin Setelah ini hari Sesuai Kesatuan Rasulullah Balibu Wani Walau Mesti satu Dia Menjajah Makanya Kita sekarang Jangan lupa Tunya ada Tiga Budaya Satu Yaitu Kolombus Amerika Inggris Perancis Belanda Kolombus Selamanya Yaitu Memperalat Agama Bukan Pakai Agama Kristen Yang salah Dia Peralat Dia Peralat Agama Bagaimana Menjajah Jangan lupa Raktanya Dibatang Orang Aman Dia Dia Aman Orang Orang Sadar Kita Selamanya Pakai Hock Kita Lihat Terus Terus Bukan Saya Menghina Bangsa Kita Sendir Tapi Karena Barang Siapa Mengecilkan Nereka Kuangga Semangat Dari Kita Punya Hock Hock Hanya Di Sunai Dia Punya Hock Samuda Laut Makanya Kita Waspada Ini Kalau kita Lihat Kita Lihat Sekarang Ribut Kenapa Karena Kementerian Mas Dari 9% Sekarang 51% Kita Lihat Kita Sadar Demikian Ya Allah Tolong kau Saksi Bukan aku Hukumkan Manfaat Tetapi Ya saya Dapat Hidayah Supaya Bangsa Ini Bangsa Kita Lihat Jalan Yang Sekarang Coba Bikin Suasana Kedua Tempat Halifat Yang Meningat Normal Yang Satu Tiga Satu Satu Bangsa Satu Bahasa Ini Ini Kita Lihat Apa Hasilnya Timur Kita Tiga Benci Oranya Benci Sifat Baik Dan mudah-mudahan Rasulah Ampuni Kita Karena Rasulah Turun Di Timur Tengah Kena Abu Jah Inilah Halifat Dan Jika ada Cengho Maka Dimana-mana Saya Bikin Cengho Karena Cengho Pakai Agama Bukan Peralat Agama Dengan Harmoni Dimana Bikini Bijak Lagi Cengho Ini Cengho Mudah-mudahan Kesadaran Semua Kemudian Kita Tidak Dibirakan Dimesirkan Karena Kita Peralat Agama Bukan Pakai Agama Mesir Timur Tengah Itu Tidak Dipuasa Punya Hak Veto Jaga Dunia Imbagi Cina Imbagi Rusia Imbagi Perancis Tapi Hanya Kekayaannya Dipuasa Tapi Pengatumnya Rudarnya Mau Beli Inialah Kita Harus Hadar Dunia Makanya Hanya Bisa Dengamakan Dunia Dan Enkai Ilmu Cengho Karena Umat Jawa Kuah Islam Seluruh Umat Islam Sogara Kena Dapakai Agama Bukan Peralat Kita Umat Islam Kebadan Dimana Semuanya Umat Islam Ada Berjalan Ini Pengertian Yang Yang Luar Dimana Kita Dekau Kuah Islam Makanya Dimana Kita Ditingur Tengah Pergiwanya Kita Sakit Namun Apa Gaya Kita Karena Dia Peranggapan Pakai Agama Tengah 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 Maka Kita Mudah Mudah Bersadar Dia Pake Hukum Atonya Sebangsa Tengah Yang Tengah Semua Saudara Kena Sampai Timbadan Kepada Ini Pengertian Ini Ya Tuhan Aku Bukan Bukan Marifat Tapi Ini Karena Kau Muliakan Kami Sehingga Kami Tunggah Muliakan Allah Sampai Dia Pakai Ubah Basarkan Seluruh Dunia Dan Saudara Yahudi Saudara Kita Sama Saudara Kita Kita Menci Orang Menci Sifatnya Yang Jangan Allah Bersibu Ini Pengertianya Seyakin Islam Kita Kita Dapat Ibadah Dimuliakan Kami Hidayah Demikian Kemudianya Saya Yakin Saya Tadi Tanya Tiga Tiga Rp Orang Bukan Main Saya Yakin Ini Pencinta Semua Keduanya Pakai Paspa Bipulhanan Berlomba Lomba Kerja Kebajikan Kebaikan Islam Ramadhan Yang Alamin Kristen Kasih Sayang Buda Dharma Banyak Hidu Kehidu Kehidu Alasan Habum Dinum Bum Bayangkan Kalau kita Jadi Apapun Jadi Politik Beragama Tidak Menerti Mas Tapi Kasihan Saya Yakin Hidayah Ini Kita Harus Ternyata Dialog Nabi Musa Baya Tuhan Tuhan Seluruh Ibadah Seluruh Apapun Namun Kebaikan Kebajikan Inilah Ini hari Mudah-mudahan Kita Saja Fas Taf Bipulhan Mudah-mudahan Dengan Demikian Kita Mudah-mudahan Kita Tidak Kita 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 Nusantara Yaitu Dimuliakan Kita Kemuliakan Allah Ketika Dia pakai Umur Terbatas Tapi Demik Negara Bangsa Tidak Bayangkan Dia Ada Ho Congi Hai Kalau Kau Negara Bangsa Kualitas Hidup Mati Kayak Gunung Hai Sang Kau Cini Hong Kalau Kau Korupsi Pengkhianat Menjual Negara Menjual Agama Hidup Kamu Cantik Cantik Kecil Inilah Berkualitas Saya Sadar Demikian Disatak Kau Tidak Kau 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 Ini Maka Kita Pancasila Sedang Kenapa Kita Kita Tidak Menerima Orang Kau Kita Harus Menerima Kau 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 Ingin Siapapun Bisa Pertau Mana Tau Mana Kau Orang Kaya Kau Rengas Besar Gatal Ngimi Ngimi Bintang Kelen Bikin Jemuk Merajak Inilah Maksud Maksudnya Pancasila Maka Tugas Saya Muda Mantangkan Orang Kaya Menjadi Warga Kaya Ini tugas Saya Karena Pilar Pilar Orang Pilar Pilar Itu Ular Ular Yang Tolong Disingkirkan Tapi Tidak Tidak Jangan Dicepat Pengertian Ini Islam Yaitu Bahsanya Kita Pengertian Ini Tidak Takut Tidak Pancas Pancas Tidak Tidak Sadar Tidak Orang Tidak Pancas Reda Ikutkan Luar Dasa Ilmu Jemuk Tidak 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 Selama Jibat Tidak Sendiri Reda Saya Yakin Kalau Ada Kemampuan Banyak Berbuat Banyak Kalau Tidak Kemampuan Ini Saya Yakin Mudah Mudah Tidak 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 Insya Allah Apa Ada Yang Ramalan Menyatakan Indonesia Tahun Tidak 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 Mungkin Kita Bangsa Semua Pengertian Kita Bersama Tidak 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 Ini Terlalu Saya Yakin Kalau Kita Pada Tidak Tidak Insya Allah Indonesia Pasti Jadi Hati Puasa Punya Hak Veto Dengan Pancasilanya Jaga Dunia Saya Yakin Karena Allah Memakai Kita Sehingga Interteral Surdung Wai Sabdi Badan Akum Terima Kasih Mudah Mudah Saya Minta 4.000 Orang Ini Doa Supaya Kita Tidak Dibiat Kita Lihat Dimasyir Kan Dikada Tapi Kita Di Pancasilakan Kena Mengharumkan Allah Kita Diharumkan Allah Sekian Terima Kasih Mereka Mereka Aku Cintai Mereka Pancasila Aku Pancasila Aku Aku Cintai Indonesia Cintai Wabijat 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 Wassalamualaikum Mereka Bismillah Diharumman Di Diharumman Tuh 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 Tuh, persis Pak Selamat Pak, selamat Pak Lihat sini ya Pak, jauh depan Pak Ya, oke Allahumma asyarakat Muhammad Allahumma asyarakat Muhammad 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 Salamat Pak, selamat Pak Lihat depan Pak Lihat depan Pak Lihat depan Pak Ya, sudah Satu, dua, tiga Lagi Pak, satu Di balik kemegahan Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Samarinda Tentu menyimpan catatan sejarah Yang tidak akan bisa terlupakan Melansir dari Islamic Center Kaltim Penggagas atau pencetus besar Pertama kalinya adalah Brigjen TNI Purnawirawan Haji Abdul Wahab Syahrani Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Timur Pasca MTQ Nasional ke-9 Yang berlangsung di Kota Samarinda Kesemangatan yang besar timbul disebabkan Penyelenggaraan MTQ 9 Dinyatakan sukses Sekaligus meraih reputasi yang membanggakan Disebabkan Putra Putri Kalimantan Timur Meraih juara 1 Haji Muhammad Ali Yusni Kori Tingkat Dewasa dan Hajar Kustaniyah Juara 1 Korea Putri Dewasa Atas dasar kesuksesan dalam penyelenggaraan MTQ 9 Serta Merta melahirkan Putra Putri Terbaik Pembaca Ayat Suci Al-Quran Sehingga muncul pemikiran cemerlang Menyadari pentingnya mengisi pembangunan Yang bertumpu pada pembangunan jiwanya Seimbang dengan pembangunan badannya Atau seimbangnya pembangunan rohania dan jasmania Maka keberadaan pusat pengembangan dan kegiatan Islam Kalimantan Timur Di Samarinda sangat diperlukan Seiring dengan perjalanan watu Gagasan itu mulai diwujudkan oleh Bapak Haji Muhammad Ardans SH Gubernur daerah tingkat 1 Kalimantan Timur Dengan pengadaan lahan Untuk pembangunan pusat pengembangan dan kegiatan Islam Kalim yang terletak di Jalan Pangeran Suryanata Kecamatan Samarinda Ulut tahun 1997 Untuk merealisasikan pembangunan pusat Pengembangan dan kegiatan Islam Kalimantan Timur di Samarinda Haji Suwarna Abdul Fattah Merencanakan pembangunan pusat pengembangan dan kegiatan Islam Yang lebih representatif Dan pada lokasi yang strategis Di profil Islamic Center Provincial Team Samarinda Kota Samarinda Rencana besar ini didukung oleh para tokoh agama Tokoh masyarakat Dan ulama Kalimantan Timur Gubernur Kalimantan Timur Kala itu Suwarna Abdul Fattah Yang mencetuskan ide awal Pembangunan masjid ini Yang kala itu masih bernama Islamic Center Samarinda Di tahun 2000 Memasuki milenium ketiga Suwarna Abdul Fattah Menunaikan ibadah haji Ketika berada di Masjid Nabawi Madinah Al Munawarroh Muncul inspirasi di benaknya Untuk membangun sebuah masjid besar Di benua etam Dengan meneteskan air mata Beliau berniat untuk mempersembahkan Sebuah karya monumental Untuk rakyat Kalimantan Timur Yang bisa dirasakan oleh generasi Ratusan tahun yang akan datang Kisah Awang Dharma Bhatti Ketua Umum Badan Pengelola Islamic Center Pada tanggal 7 Juli 2000 Dalam rangka kunjungan kerja Bapak Presiden Abdurrahman Wahid Ke PT Pupuk Kaltim Bontang Untuk meresmikan proyek PT Pupuk Kaltim Bontang Dan dijadwalkan pula Peresmian dimulainya Pembangunan kawasan Islamic Center Kaltim Setahun kemudian Tepatnya pada tanggal 5 Juli 2001 Dimulailah pemancangan tiang utama Oleh Ibu Megawati Soekarno Putri Selaku Wakil Presiden Republik Indonesia Uji coba penggunaan masjid Di kawasan Islamic Center Sebelum peresmian Telah dilaksanakan Sholat Fardu Pada November 2004 Dan kemudian pada tanggal 16 Juni 2008 Oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Diresmikan pemakaiannya Peresmian masjid dilakukan bersamaan Dengan peresmian proyek Pertamina Di Balikpapan Dan 3 bulan kemudian setelah Peresmian yaitu pada bulan Ramadan 1429 Hijriah Atau 19 September 2008 Dimulai untuk sholat Jumat Peresmian yaitu pada bulan Ramadan Dan dan jamu Dan binasa Di bawah budimu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.